Intro Sebenarnya Muhammadiyah kita Saya ingin awali dengan persoalan ini Juga memakai hadith Ada dua versi hadith yang awalnya sama Berbasalah dengan rukyat Berbukalah atau berkidupi dengan rukyat Ujungnya yang berbeda Yang pertama berbunyi Jika tertutup, terhalangi Karena awal atau karena yang lain Maka sempurnakanlah bilangan bulan Tidak ada saksi yang melihat Walaupun sudah disebar tim pemantau hilal Namun karena mendung Apalagi di daerah tropis seperti Indonesia Apalagi jika itu musim hujan Maka tidak kelihatan hilal Bulan Syahban ya harus di Denapi menjadi 30 Dengan menunda satu hari Itu berkuasa Nah Muhammadiyah memakai hadith Yang awalnya sama Namun ujungnya berbeda Maka perkirakanlah Maka perkitungkanlah Ukurlah ketinggian bulan di atas itu Ini yang dipakai oleh Muhammadiyah Ini hadith yang sangatnya An Ibn Umar Dari Ibn Umar Yang menurut Majelis Tarjir dan Tadidik Ini lebih kuat Dan Ibn Umar Sementara hadith yang pertama tadi Yang jika tertutup dan terhalangi Genapilah Genapkanlah bulan Syahabat 30 hari Itu an-nya itu dua An Abi Burairah Dan yang kedua An Ibn Abbas Kedua-duanya Juga perawi hadith Namun dalam konteks Hadith tentang Ramadan Ibn Abbas Waktu pensyariatan puasa Masih berumur bayi Itu seperti tangga di majid tadi itu ya Pak Ketua Itu tangga bayi tadi ya Karena pendek sekali Di majid rumah sakit Sementara Abu Hurairah Belum sangat terkenal Meriwayatkan hadith Dalam konteks hadith Tentang Ramadan Tentang puasa ini Waktu itu beliau belum masuk Islam Maka Maka majid sahaja melihat Dari apa ya Posisuning sanat Dan Perawi Riwayat itu Lebih memilih An Ibn Umar Itulah yang ujungnya Wa inhum wa'alaikum Jika tak terlihat Terhalang Maka Perhitung salah Pak Kedua-dua Jadi adalah basahnya Ini sehaga ya Apalagi di pesantren Kalau warga Muhammadiyah Kalau Apalagi Pimpinan Muhammadiyah Ditanya Apa alasannya Harus ada Jawaban Harus ada Argumen Jangan kemudian Oh ini sudah Ketusan PP Muhammadiyah Samikna Wa'atokna Walaupun saya tahu Di bawah itu Banyak juga yang Tidak faham Alasan PP Pernah terjadi Perbedaan Idul Fitri ya Waktu itu Saya menjadi Dapat amanah Terumum PP Tidak sedikit itu WA Dari daerah-daerah Termasuk yang menyebut Diri Ketua Kabang Bunyi WA Saya tahu Pak Ketua Umum Bagaimana Hasil Rukyat Gilal Muhammadiyah Berarti belum Yakin dia Waktu Umum Kapan kita Beridul Fitri Rupanya Tidak dibaca Itu Keputusan PP Muhammadiyah Timbal Jadi alasannya Dua Ada alasan Nakli Hadit Ya Yang Pakul dulu Yang alasan Nakli Dalam hadit ini Berdasarkan Al-Quran Bertebalan Bertebalan Ayat-ayat Al-Quran Banyak Bukan bertebalan Banyak Ayat Al-Quran Yang Menyuruh kita Untuk Menggunakan Pisar Untuk Menggunakan Kehitungan Tentang Fenomena Alam Tentang Perjalanan Matahari Perjalanan Bumi Bulan Pergantian Siang Dan Malam Dua Biasa Al-Quran Yang tentu Tidak Dukup Waktu Saya menjadikan Kita bisa ingin Menunjukkan Ada alasan Nakli Yang kuat Dan alasan Akli Rasional Yang juga Kuat Untuk Memastikan Kemeradaan Sesuatu Kadang Kala Akal Pikiran Lebih kuat Dari Mata Kepala Kedua-duanya Potensi Insan Maka Dalam Bahasa Inggris Ada Lengkapan Seeing Is Believing Belief Meyakini Sesuatu Dengan Seeing Dengan Melihatnya Atau Knowing Is Believing Mengetahui Sesuatu Baka Kita Meyakin Nah Memerliah Knowing Is Believing Ini Sesuatu Karena Kita Mengetahui Sesuatu Itu Ada Ini Kebetulan Senen Lalu Saya Operasi Katarak Di Mata Kiru Mungkin Karena Tidak Setua Juga Dibandingkan Ketua BDM Saya Jauh Jumuda Sebaru 60 BDM 72 Ini Pantaran Bapak Saya Jadi Saya Anak Beliau Sayang Beliau Tidak Punya Anak Gadis Lagi Jadi Jauh Di atas Saya Bum Beliau Di Katarak Mungkin Tidak Benda Di Abet Saya Bercanda Sama Istri Waktu Katarak Kemarin Dari Tabur Tabur Sampai Hilang Penlihatan Buduk Saya Lihat Istri Saya Itu Seorang Wanita Cantik Namun Pikan Tidak Terbelah Tiba Sepertiga 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 Tiga Wanita Cantik Tapi Masing-Masing Tidak Kutu Hanya Seperti Tapi Begitu Saya Operasi Saya Melihat Istri Saya Bakaikan Tiga Wanita Katik Mencabung Dalam Satu Dua Senang Hanya Soalnya Menyenangkan Istri Nah Kita Menyongsong Bulan Sucar Ramadan Insya Allah Menurut Ketemuan PP Muhammadiyah Hilal Bulan Ramadan Sudah Ada Pada Hari Ahad Tanggal 5 Men 2019 Malam Berarti Tanggal 5 Malam Ahad Malam Atau Istilah Malam Senin Kita Sudah Mulai Memasuki Malam Ramadan Dengan Menenggalkan Sholat Tarawek Pada Hari Atau Malam Tersebut Mengapa Karena Ternyata Tijik Timah Pertemuan Penjungsi Bulan Bumi Matahari Pada Garis Lurus Ekleptif Itu Terjadi Ini Idit Timah Ini Penjungsi Ini Selalu Terjadi Dan Itulah Pertanda Bulan Lama Akan Berakhir Dan Pertanda Akan Datang Bulan Bulan Baru Datang Bulan Datang Bulan Itu Idit Timah Karena Matahari Bumi Mengedari Matahari Bulan Mengedari Bumi Keduanya Mengedari Matahari Satu Waktu Berada Pada Garis Lurus Kira-kira Demikian Itu Namanya Idit Timah Pertanda Bulan Lama Berakhir Bulan Baru Akan Datang Indah Tua PLM Waktu Saya Pengelis Pes Ada Wartawan Yang Nggak Paham Isilah Arab Itu Eh Besok Muncul Di Koran Menurut Bapak Dia Bulan Bumi Dan Matahari Melakukan Jimah Bukan Jimah Ej Jimah Bukan Jimah Jimah Berkumpul Nah Untuk Akhir Syahban Yang Sedang Kita Berada Di Dalamnya Ej Timah Akhir Syahban Ada yang Menggunakan Isilah Ej Timah Awal Ramadan Kalau saya Tendruk Kebelakang Ej Timah Akhir Ramadan Setelah Pertanda Ej Timah Akhir Syahban Setelah Pertanda Bulan Syahban Akan Berakhir Terjadi Ahri Ahad Tersebut Tanggal 5 Ming Pada Pukul Lupa Persisnya 4 Lewat Sekian Menit Pagi Subuh Lupa 4 Lewat 48 Atau 5 Lewat 48 Menit 5 48 Menit Pagi Hari Setelah Subuh Itu Sudah Terjadi Maka Ketika Matahari Terbenam Sore Hari Itu Nanti Ahad 5 Mei Bulan Masih Di Atas Subuh Matahari Terbenam Duluan Kalau tidak Salah Bulan Masih Di Atas Subuh Sekitar 5 Derajat Itu Hilal 5 Derajat Tinggi 4 Derajat Hilal 3 Derajat Itu Hilal 2 Derajat Hilal 1 Derajat Hilal Hakta Tingginya Nanti Biasanya Yang Riskan Yang Krusial Itu Jika Injitimanya Enggak Terlalu Awal Injitimanya Katakanlah Asal Kalau Injitimanya Asal Nanti Waktu Terbenam Matahari Terbenam Dua Nikit Bulan Hanya Setengah Derajat Nah Itu Yang Menurut Pendekatan Ruhyat Bil'ah Ini Gak 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 Mereka Mematok Minimal Dua Derajat Lagi Muhammad Itu Gila Sudah Terjadi Injitimah Dan Sebelum Matahari Terbenam Injitimanya Dan Waktu Matahari Terbenam Bulan Masih Bertengger Di atas Berapa Berapa Berapapun Derajat Sekarang Ini 5 Derajat Insya Allah Nanti Para Tim Pemantol Hilal Menteri Agama Memberi Laporan Kelihatan Maka Insya Allah Sama Sanya Yang Berbeda Itu Wilayah Toleransi Wilayah Tasamuk Biasanya Kalau Berbeda Awal Ramadan Gak Dimas Masalah Yang Suka Masalah Dan Ribut Kalau Berbeda Dapat Idul Fitri Kenapa Ya Berbeda Kapan Satu Muharram Gak Pena Dimas Allah Kapan 12 Rabi Allah Gak Pena Kapan 27 Raja Israel Merah Gak Pena Ribut Atau Satu Ramadan Gak Pena Ribut Oh Ribut Nanti Kalau Idul Fitrinya Beda Oh Rupanya Karena Ini Menyangkut Ibu Ibu Rekod Menyiapkan Ketupat Ra Bebaran Kalau Hari ini Ternyata Besok Insya Allah Pada Tahun Ini Bahkan Menurut Perikiran Sampai Tahun 2022 Itu Hampir Sama Sehingga Tidak Menjadi Permasalah Bagi Kita Bagi Warga Muhammadiyah Bismillah Kita Akan Memulai Bulan Malam Ramadan 5 Ahad 5 Mei Dan Berkuasa Pada Hari Senin Tanggal 6 Mei Awal Hari Pertama Kuasa Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Menyongsong Ramadan Kita Menyebut Bulan Ramadan Dan Paling Penting Kita Mengisinya Nah Saya Melihat Banyak Banyak Dari Umat Islam Yang Tidak Meneladani Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Para Sahabat Terkait Kedatangan Bulan Ramadan Kalau Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Begitu Ramadan Akan Datang Masih Pada Bulan Syahban Bapak Masih Pada Bulan Rajab Beliau Sudah Menyiapkan Diri Beliau Sudah Menyambut Dan Menyongsongnya Ini Kalau BDM Menyongsongnya Berapa Hal Lagi Ini Lagi Kalau Rasulullah Sebulan Sebulun 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 Tapi Malum Karena Banyak Dari KPPS Kalau Kita Dari Panwas Tiga Situ Sebulun Rasulullah Maka Hadir Yang Waduh Doa Barik Barik Lana Fi Radada Bah Banyak Yang Hapal Limpak Kala Kami Kemberkahan Fi Rajabah Wasyabah Wa Balikna Ramadan Dan Sampaikanlah Kami Nanti Pada Bulan Ramadan Berkatilah Kami Pada Bulan Rajab Dan Syabah Dan Balik Sampai Kalah Kami Berikan Kami Usia Sehingga Bisa Melasuki Bulan Suki Ramadan Luar Biasa Itu Tarik Ramadan Itu Bulan Dua Bulan Sebelumnya Seperti Yang Kita Lakikan Sekarang Rasulullah Begitu Bulan Ramadan Datang Bersama Sahabat Bergembira Marhaban Ya Ramadan Selamat Datang Bulan Ramadan Begitu Ramadan Akan Berakhir Akan Pergi Pertama Pada Likur Ketiga Eh bukan Likur Pada Likur Mula Ramadan Pada Sepuluh Hari Malam Terakhir Beliau Sedih Beliau Sedih Ibarat Akan Berpisah Dengan Sangat Kasih Itu Rasulullah Bagaimana Kita Bagaimana Umat Islam Tidak Sedikit Begitu Akan Ramadhan Lagi Ramadhan Lagi Merasa Membayangkan Kesusahan Membayangkan Lafad Dahaga Pada Hari Ramadhan Membayangkan Tafe Solat Tarawek Membayangkan Susahnya Banu Untuk Makan Sabu Membayangkan Kesusahan Kesusahan Ada yang Seperti itu Ya Tentu Bukan Warga Muhammad Sedih Begitu Bulan Ramadhan Datang Tapi Begitu Ramadhan Akan Pergi Jangankan Sepuluh Hari Terakhir Baru Seminggu Atau Dua Minggu Ramadhan Sudah Bergembirarian Ramadhan Ramadhan Selesai Maka Mal Mal Padat Maka Ibu Ibu Bapak Bapak Ramadhan Dengan Milenial Sibuk Untuk Menyiapkan Ramadhan Bergembirarian Dengan Keperian Ramadhan Ini Bertolak Belakang Dengan Dengan Sikap Cara Rasulullah S.W.T. Dan Para Sahabat Menyambut Dan Mengantarkan Ramadhan Pergi Katamu Balik Nanti Kalau Di Akhir Ramadhan Ya Zakat Mal Terupakan Sudah Dibanti Dengan Zakat Mal Dan Yang Paling Memprihatin Ternyata Ramadhan Bulan Suci Bulan Pelatihan Itu Telah Menimbulkan Budaya Di Kalangan Umat Islam Dengan Yang Dissebut Dengan Konsum Tifis Ramadhan Konsumsif Cenderung Berkonsumsi Cenderung Membeli Hal-hal Untuk Dikonsumsi Menurut Data Biro Statistik BPS Pada Bulan Ramadhan Konsumsi Rakyat Indonesia Meningkat Dua 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 Setengah Kali Lupa Ya Ternyata Memang Ramadhan Yang Seharusnya Penuh Dengan Menahan Diri Mengendalikan Diri Karena Esensi Puasa Itu Imsah 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 Yang Menjadi Kata kunci Dari Definisi Puasa Al-Imsah Ku Menahan Diri Adil Akli Makan Wasyurfi Minuh Waljima Hubungan Flamik Istri Pada Siar Hari Imsah Ini Esensi Ramadhan Seharusnya Konsumsi Umat Itu Berkurang Dari Satu Menjadi Setengah Ternyata Berlipat Ganda Dari Satu Menjadi Dua Dua Setengah Rupanya Makanya Memang Dua Kali Sahur Dan Buka Puasa Dan Iftor Tetapi Volume Makan Sahur Dan Buka Puasa Yang Meningkat Dua Kali Dibat Ternyata Antara Iftor Dan Sahur Buka Puasa Dan Makan Sahur Itu Konsumsi Kita Meningkat Ternyata 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 Makan Ternyata Terima kasih.